Kiyang Suan menangisinya dan saat Xiao Yao terbangun dan melihat Kiyang Suan menangis, dirinya juga ikut menangis. Kiyang Suan berdiri dan Xiao Yao memanggilnya, namun Kiyang Suan sedikit marah dan melarangnya memanggil kakak karena sudah memikirkannya siang dan malam, namun ternyata memikirkan pria lain dan keluar dari sana. Xiao Yao mengejarnya dan terus memanggilnya kakak, Kiyang Suan lagi-lagi melarangnya memanggilnya kakak, Xiao Yao menjelaskan kalau mendengar kabar Tusan Jing kritis, jadi menemuinya dulu dan memberitahu saat pertama kali bertemu dengan Sim Yu. Yang ditanyakan pertama adalah Kiyang Suan, mendengar itu amarah Kiyang Suan meredah dan langsung memeluknya, Kiyang Suan mengaku sangat takut setengah mati dan terbangun sendirian karena sering bermimpi buruk. Mendengar itu Xiao Yao menyuruhnya jangan khawatir karena akan berhati-hati mulai sekarang. Kiyang Suan menyuruhnya kembali bersamanya ke Chen Rong namun Xiao Yao ingin kembali bersamanya setelah Tusan Jing bangun dan membuat raut mukanya berubah. Xiao Yao merayunya dan akhirnya Kiyang Suan memperbolehkannya asalkan menjaga sopan santunnya. Kiyang Suan bertanya bagaimana Siang Liu menyelamatkannya karena semua tabib di sini tidak bisa menyelamatkannya. Menurut Xiao Yao itu terletak serangga beracun yang diberikan Xiao Yao dan memberikan darahnya. Kiyang Suan akan menempati janjinya ke Siang Liu. Mendengar itu Siang Liu terkejut kalau penyelamatan hidupnya dengan syarat. Kiyang Suan memberitahu kalau Siang Liu begitu dingin, dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa apa-apa. Tidak mungkin dia menyelamatkanmu tanpa imbalan apapun. Xiao Yao bertanya apa yang dia minta. Kiyang Suan memberitahu kalau puncak gunung Chen Rong dan Xiao Yao berpikir kalau dia adalah Siang Liu tidak mungkin kalah dalam kesepakatan. Sementara itu Fang Fengbei memberikan bahan terakhir yang diperlukan ke Jin Tian dan saat Fa Fengbei bertanya tentang busurnya, Jin Tian menyuruhnya jangan khawatir karena busur yang dibuatnya selama 45 tahun ini akan selesai dalam 3 bulan saat setelah memasang tali busurnya, dan Fa Fengbei memberitahu akan datang 3 bulan lagi. Kembali ke kediaman Chen Rong, mereka bersulang untuk kembalinya Xiao Yao dan Feng Long memberitahu kalau tidak ada tanda-tanda Tusan Jing bangun. Mendengar itu Xiao Yao memberi kode ke Kiyang Suan. Kiyang Suan mengatakan ke Feng Long kalau Xiao Yao akan membantunya dengan obat tradisional, jadi sementara akan tinggal di sini untuk mengobatinya. Mendengar itu Feng Long terkejut Xiao Yao bisa mengobatinya dan akan membuatnya bangun dan menganggap keberuntungan karena bukan hanya keluarganya yang butuh Tusan Jing, namun dirinya dan Kiyang Suan juga membutuhkannya. Tiba-tiba Yu Jian masuk dan saat melihatnya, Xiao Yao panik karena ada pembunuh, namun Kiyang Suan menjelaskannya kalau dia tidak akan membunuh karena sekarang Yu Jian berada di bawah komandonya. Xin Yu kemudian mengajaknya pergi dan akan memberitahunya sedikit demi sedikit karena banyak yang terjadi selama 37 tahun ini. Yu Jian memberitahu kalau stok pangan tentara tinggal sedikit dan hanya cukup untuk satu bulan, mendengar itu Kiyang Suan tidak menyalahkannya. Feng Long masih berharap Tusan Jing segera bangun karena akan membantu masalah ini, namun menurut Kiyang Suan, kita juga tidak tahu kapan Tusan Jing akan sadar dan tidak ingin berharap padanya dan untuk sementara Kiyang Suan akan memindahkan uang dari tempat lain. Saat tengah malam, Xiao Yao terbangun dan langsung keluar dari kamarnya secara diam-diam, ternyata Xiao Yao pergi ke kamar Tusan Jing dan Jing Ye yang tahu hanya tersenyum. Xiao Yao berbicara ke Tusan Jing yang belum tersadar kalau Kiyang Suan tahu tidur di kamarnya pasti akan melarangnya, dan Xiao Yao langsung tidur di samping Tusan Jing dan menyuruhnya cepat bangun. Keesokan harinya Jing Ye tidak berani untuk muncul karena kalau Tuan Putri melihatnya, dia pasti malu dan kedepannya tidak akan masuk ke kamar Tuan mudanya lagi. Akhirnya Xiao Yao keluar secara diam-diam dan membuat Jing Ye tersenyum. Di Istana Sian, penasihat memberitahu ke Raja Sian kalau Xiao Yao sudah bangun dan membuat Raja Kelima dan Raja Ketujuh terkejut, mendengar itu Raja Sian membebaskan penjahat yang dihukum karena menganggapnya berkah untuk Xiao Yao. Sementara itu di Haoling Kiyang Suan juga mengirim pesan ke Raja Haoling, dan saat Raja Haoling membacanya, dia langsung senang dan memberitahu Rousseau kalau Xiao Yao sudah bangun dan memerintahkan untuk mengirim hadiah ke sana karena setelah lama sakit pasti membutuhkan makanan yang bergisi. Saat keluar dari Istana, Rousseau bertemu Ahnian dan mengatakan kalau dirinya tidak tertarik padanya dan menyuruh menurunkan standar untuk calon suaminya karena percaya tidak sulit menemukan pria baik. Ahnian mengatakan apa yang membedakannya dari pria lain yaitu narsisme yang tidak tertandingi. Ahnian mengatakan kalau seseorang telah bangun dan ayahnya menyuruhnya memberi hadiah, namun Rousseau menjelaskan kalau dia bukan seseorang tapi tuan putri yang hebat, dan ayahnya memerintahkan memberikan air sum-sum berumur ribuan tahun namun tidak ada di gudang dan akan mencarinya di tempat lain. Dan saat mau pergi, Ahnian menghalanginya, Rousseau mengatakan kalau sedang terburu-buru, namun Ahnian memberi tahu kalau air sum-sum berumur ribuan tahun ada banyak di tempatnya. Mendengar itu Rousseau ingin meminta beberapa jika tidak membutuhkannya. Ahnian menyindirnya karena tadi sedang terburu-buru dan Rousseau beralasan kalau cuacanya sejuk hari ini. Ahnian akan memberikannya beberapa karena hewan peliharaannya sudah bosan meminumnya dan juga merasa kasihan dengan seseorang itu, namun dia menyuruh menemani hewan peliharaannya. Xiaoyao merawat Tusan Jing dengan menyisir rambutnya dan juga bernyanyi untuknya. Akhirnya Tusan Jing sadar dan membuka matanya dengan mengeluarkan air mata saat melihat Xiaoyao. Hewan roh milik Tusan Jing memberi tahu Xiaoyao namun saat Xiaoyao melihat Tusan Jing dalam keadaan mata tertutup, Xiaoyao mengancamnya akan mengikatnya jika berulah lagi. Jingye membawakan minuman dan saat melihat Tusan Jing sudah sadar, dia menjatuhkan minumannya dan saat Xiaoyao melihat reaksi Jingye, Xiaoyao langsung melihat Tusan Jing dan memang Tusan Jing sudah bangun. Xiaoyao menangis kenapa tidak memberitahunya, dan Tusan Jing mengira ini mimpi. Mendengar itu Xiaoyao menuntun tangannya ke pipinya dan bertanya apa ini mimpi dan Tusan Jing langsung bangun memeluknya. Xiaoyao memberi tahu kalau Jingye melihatnya dan Jingye langsung bilang tidak melihat apa-apa dan meninggalkannya. Tusan Jing mengaku kalau dirinya ingin menjadi suaminya secara terbuka dan terhormat. Tapi Xiaoyao adalah putri Hao Ling dan identitas Tusan Jing yang layak untuknya jadi enggan melepas status ini. Namun Tusan Jing mengaku salah dan tidak menginginkannya lagi selama bisa bersamanya, walaupun jadi pelayannya seumur hidup tidak masalah karena hanya ingin berada di sisinya. Tusan Jing tahu kalau Xiaoyao bisa hidup lebih baik tanpa dirinya dan mengerti Fang Fengbei lebih baik untuk dirinya, tapi tidak bisa melepaskannya, selama hidup sehari juga tidak bisa dan meminta maaf ke Xiaoyao. Xiaoyao meminta apapun yang terjadi jangan meninggalkannya, karena keluarganya berjanji tidak meninggalkannya tapi tetap meninggalkannya dengan berbagai alasan. Namun dirinya senang karena Tusan Jing tidak meninggalkannya dan langsung memeluknya. Mendengar Tusan Jing sudah bangun, Xin Yu langsung menemui mereka dan akan memberitahu kakaknya dan juga Qiang Suan. Xin Yu bercerita yang terjadi selama ini dan saat Xiaoyao tertidur Tusan Jing menyelimutinya, tiba-tiba pelayan memberitahu kalau Feng Long dan Qiang Suan sudah datang. Feng Long langsung memeluk Tusan Jing dan Tusan Jing meminta maaf karena menyusahkan mereka. Mereka langsung makan bersama dan saat Qiang Suan melihat Xiaoyao lesu, bertanya apa tidak tidur dengan nyenyak, Xiaoyao mengaku tidur agak larut dan Qiang Suan langsung melirik Tusan Jing dan menyindir kalau merawat orang sakit sampai lupa menjaga dirinya. Saat Tusan Jing ingin bersulang dengan Feng Long, Xiaoyao menyuruh Tusan Jing memakan bubur dan membuat Qiang Suan yang melihatnya cemburu. Tusan Jing langsung memakannya dan Feng Long heran karena Tusan Jing sejak kapan sepatu ini, Xin Yu langsung menatap mereka dan merasa ada sesuatu. Qiang Suan yang melihatnya menyuruh mengemasi barang-barang Xiaoyao karena akan membawanya pergi bersama ke gunung Chenrong, Xiaoyao menurutinya dan Xin Yu akan membantunya. Xin Yu langsung menanyakan ada apa dengan dirinya dan Tusan Jing, Xiaoyao mengatakan kalau mungkin hanya pikirannya saja, namun Xin Yu mengatakan kalau Tusan Jing mempunyai perasaan padanya. Mendengar itu Xiaoyao mengaku bukan hanya Tusan Jing, namun dirinya juga ada dan memberitahu kalau mereka saling mencintai dan membuat Xin Yu terkejut. Feng Long memberitahu ke Tusan Jing secara terang-terangan kalau dirinya dan Qiang Suan membutuhkan uang banyak, apa bisa membantunya? Mendengar itu Tusan Jing bertanya apa dirinya mengatakan tidak, Feng Long hanya ingin meyakinkan Qiang Suan. Tusan Jing mengatakan ke Qiang Suan kalau tidak bisa membantu masalah lain, namun dapat yakin kalau masalah uang. Mendengar itu Feng Long berpikir masalah terselesaikan setelah Tusan Jing bangun karena dia membantu murni persahabatan. Qiang Suan bilang kalau terlepas itu dari persahabatan untuk siapa, Qiang Suan berterima kasih padanya. Tusan Jing berdiri dan ingin memberitahu Qiang Suan sesuatu, Tusan Jing mengaku akan kembali ke King Kiu untuk masalahnya dan berbicara dengan neneknya dan apapun sikapnya nanti telah memutuskan untuk kembali ke sisi Xiao Yao dan tinggal bersamanya selamanya. Qiang Suan mengira kalau Tusan Jing ingin bernegoisasi dengannya, namun Tusan Jing menyangkalnya karena tidak mungkin menggunakan Xiao Yao untuk kesepakatan dan hanya meminta izin kepada Qiang Suan. Feng Long yang bingung bertanya ke Tusan Jing kenapa ingin tinggal bersama Xiao Yao? Apa Xiao Yao dalam bahaya lagi? Tusan Jing meminta maaf ke Feng Long dan mengatakan kalau dia mengagumi Xiao Yao dan ingin bersamanya. Mendengar itu Feng Long terkejut dan berdiri dengan mengatakan jatuh pingsan karena Xiao Yao. Tusan Jing tahu kalau Feng Long ingin menikahinya namun Tusan Jing tidak mau kehilangan Xiao Yao. Feng Long membanting meja karena Tusan Jing sudah tahu kalau Feng Long ingin menikahinya dan masih menginginkan dia dan mengikat tunangannya di rumahnya. Qiang Suan menahan Feng Long yang sedang marah dan menyuruhnya tenang namun Feng Long memukulnya dan hanya ingin membunuhnya. Feng Long mengusir dari rumahnya karena tidak membutuhkan uangnya lagi dan menyuruhnya pergi. Pengawal Qiang Suan membawa Feng Long keluar dan saat berpapasan dengan Xiao Yao, Feng Long terlihat marah dan Xin Yu ingin menenangkan kakaknya. Qiang Suan mengatakan kalau nyonya besar Tusan menghargai Fang Feng Yi Ying, jadi tidak akan mudah membatalkan pernikahan. Tusan Jing mengaku kalau banyak bertahan untuk Raja Haoling dan menjadi Tusan Jing namun kerugian yang didapatnya. Jadi sekarang yang terpenting adalah bisa selamanya bersama Xiao Yao, dan jika neneknya tidak mengetujui akan menyerah menjadi Tusan Jing. Qiang Suan bertanya apa dirinya yakin karena jika dirinya menyerah, maka tidak mempunyai apa-apa. Tusan Jing mengaku bisa menjadi Yeshiki yang tidak mempunyai apa-apa. Qiang Suan tidak bisa memutuskannya sendiri dan bergantung padanya. Xiao Yao kemudian bilang kalau saat menyelamatkan Tusan Jing, dia tidak mempunyai apa-apa dan tidak keberatan dengan itu. Xiao Yao mengusap darahnya dan membuat Qiang Suan hatinya hancur dan menangis. Tusan Jing pulang ke Qingqiu untuk berbicara dengan neneknya, sementara Qiang Suan mengajak Xiao Yao ke pohon flamboyan yang ditanamnya sendiri yang ada di puncak gunung Chenrong dan saat melihatnya, Xiao Yao mengaku sangat mirip yang ada di puncak Saoyun. Xiao Yao percaya yang dikatakan Qiang Suan semua sudah menjadi kenyataan, dan berjanji akan menemani selamanya. Qiang Suan menyindirnya jika Tusan Jing membatalkan pernikahan akan pergi ke gurunya untuk meminta tanda tangannya menikahinya, jadi bagaimana akan menemaninya? Mendengar itu Xiao Yao akan meminta Tusan Jing tinggal di gunung Chenrong. Qiang Suan mengambil daun di pundaknya dan bertanya apa sudah memikirkannya, karena nyonya besar Tusan terkenal keras kepala, walaupun Tusan Jing berhasil melepas dan memikirkan masa depannya, menurut Xiao Yao masa depan tergantung Tusan Jing dan akan menunggu hasil yang akan diberikannya. Mendengar itu Qiang Suan belum pernah melihat Xiao Yao menunggu orang lain dan berpikir Jing spesial untuknya. Qiang Suan menggenggam tangan Xiao Yao dan mengatakan apapun hasilnya akan tetap berada di sini. Sementara itu di kediaman Tusan, Tusan Jing memohon ke neneknya dan mengancam akan meninggalkan keluarga ini jika tidak menyetujuinya, namun neneknya langsung memarahinya karena demi putri Hao Ling dirinya rela terluka dan hampir kehilangan nyawanya, walaupun mereka saling mencintai neneknya menekankan kalau tidak akan pernah bisa menikahinya. Sementara itu Qiang Suan masih ragu apa yang dulu dikatakan Wu Fei kepadanya tentang Xiao Yao putri Qi Chen dan Langsheng mengutus Xiao Xiao pergi ke Baili untuk menyelidiki sesuatu dan menyuruhnya bertindak secara diam-diam. Kembali ke kediaman Tusan, neneknya memberitahu kalau tiga hari lagi dirinya akan mengumumkan Tusan Jing menjadi kepala keluarga Tusan dan membuat Fang Feng Yi Ying dan juga Tusan Hou tidak senang. Neneknya memberitahu kalau ini mendesak jadi tidak banyak yang diundang, namun sudah mengundang Raja Hao Ling dan juga Raja Sian. Mendengar itu Tusan Jing berlutut untuk membicarakan masalah ini beberapa tahun lagi namun neneknya tidak setuju dan mau tidak mau dirinya harus ambil Ali jadi kepala. Tusan Hou berlutut tidak setuju karena menurutnya menjadi kepala bagi yang mampu. Tusan Jing menyarankan kakaknya jadi kepala, namun Tusan Hou tidak butuh amalnya. Pertikaian itu membuat neneknya muntah darah dan memberitahu kalau hidupnya hanya tersisa 6 bulan lagi. Pelayannya memberitahu kalau Nyongnya besar sekarang berpikiran jernih namun saat kekuatan rohnya habis secara bertahap dia akan kehilangan kesadaran dan menyuruh menuruti keinginannya besar untuk melihat kepala keluarga yang baru dan membuat Tusan Jing menangis namun Tusan Hou meninggalkannya. Fang Feng Yi Ying memberitahunya boleh mengabaikan perasaannya terhadapnya namun jangan mengecewakan neneknya dan seluruh keluarganya karena dia telah memberikan seluruh hidupnya. Tusan Jing hanya terdiam dan meninggalkannya. Tusan Jing berada di puncak sedang bingung dan melihat rumahnya yang besar yang tinggi kokoh dari atas sana. Kemudian dia berpikir kalau ada kemauan pasti ada jalan namun dirinya tidak pernah bisa menyingkirkan nama keluarga ini serta garis keturunannya. Saat tengah malam, Xiao Yao terbangun karena hujan deras dan petir kemudian pelayan juga memberitahu kalau Tusan Jing ingin bertemu. Mendengar itu Xiao Yao keluar dengan membawa payung dan saat melihat Tusan Jing yang hanya terdiam Xiao Yao menghampirinya dan menyuruhnya masuk. Pelayan memberitahu Qiang Suan kalau sudah mengantarnya ketuan putri sesuai pesanannya Sang bertanya kenapa Tusan Jing sampai menerobos badai dan naik gunung menurut Qiang Suan itu bukan hal baik karena badai melanda dan seharusnya bahagia namun saat memikirkan Xiao Yao, dirinya langsung kesal. Xiao Yao bertanya ada apa sebenarnya? Tusan Jing memberitahu kalau neneknya sakit Belakangan ini neneknya sering menggunakan energi roh hingga energi rohnya habis dan hidupnya tersisa beberapa bulan lagi. Neneknya ingin melihat Tusan Jing sukses dengan mengangkatnya menjadi kepala keluarga Tusan tiga hari lagi dan mengaku tidak bisa menolaknya. Tusan Jing awalnya ingin bersama Xiao Yao namun sekarang dirinya tidak bisa dan merasa mengecewakan Xiao Yao lagi dan meminta maaf. Xiao Yao mengerti kalau yang dilakukannya demi neneknya, Tusan Jing memeluknya dan meminta maaf. Sementara itu Tusan Hou terlihat minum sendirian, Fang Feng Iying menghampirinya dan tahu kalau sedang down tapi menurutnya tidak perlu menyiksa diri sendiri. Walaupun keputusan nenek mengecewakan, namun masih ada kesempatan menang. Mendengar itu Tusan Hou beranggapan harus membunuh Tusan Jing dan tetua lainnya, kemudian Fang Feng Iying membisikkan sesuatu dan Tusan Hou tiba-tiba langsung terlihat senang. Siaoyao sedang berada di tempat biasa bertemu dengan Tusan Jing dan Qiang Suan mendatanginya dan bertanya apa memikirkan Tusan Jing. Namun Xiao Yao menyangkalnya karena menurutnya disini sepi. Qiang Suan memberikan undangan dari ayahnya yaitu suksesi Tusan Jing sebagai pemimpin klan. Menurut Xiao Yao ayahnya baik padanya karena bisa menghadiri upacara dengan benar. Qiang Suan bertanya apa akan menghadirinya dan Xiao Yao mengaku kalau ini peristiwa sekali seumur hidup baginya, apapun yang terjadi Xiao Yao ingin melihatnya. Hari upacara suksesi Tusan Jing dimulai dan para undangan sudah berada di sana untuk melihatnya dan saat Tusan Jing sudah diangkat menjadi pemimpin klan, tiba-tiba langit berubah menjadi tanda keberuntungan dan membuat neneknya berlutut karena keberkahan berada di King Kiu. Rousseau juga bilang kalau tanda langit yang begitu menguntungkan, karena tidak muncul di setiap suksesi pemimpin klan, dan tampaknya suksesi pengangkatan Tusan Jing sebagai pemimpin klan keberkahan tersendiri bagi keluarga Tusan. Saat Xiao Yao berjalan sendiri, Fang Feng Bei memanggilnya, Xiao Yao langsung teringat kata-kata Qiang Suan kalau Siang Liu tidak menyelamatkannya dengan sia-sia karena meminta puncak gunung Chen Rong sebagai imbalan. Xiao Yao menyapanya dan mengaku tidak melihatnya saat upacara dan Fang Feng Bei beranggapan kalau yang dilihatnya hanya Tusan Jing. Bagaimana bisa melihat dirinya? Mendengar itu Xiao Yao beralasan kalau upacara itu haruskah melihat sekeliling. Fang Feng Bei mengatakan kalau mendengar dari adik perempuannya, Tusan Jing tidak ingin menjadi pemimpin klan dan ingin membatalkan pernikahan, namun sekarang Tusan Jing pemimpin klan tentu adiknya tidak akan menyerah, dan menurut Xiao Yao, Tusan Jing yang harus mengkhawatirkan Fang Feng Yi Ying, bukan dirinya. Fang Feng Bei mengira kalau Xiao Yao sedang sedih, tapi menurut Xiao Yao dirinya sudah terbiasa sedih sejak kecil, kemudian Fang Feng Bei mengajaknya pergi bersama untuk menemukan kebahagiaan sejati. Mengapa pun? Fang Feng Bei mengajak Xiao Yao ke tempat pertarungan ekstrim antar budak lagi dan saat melihat dua pertarung di sana, Fang Feng Bei memberitahu ke Xiao Yao kalau salah satu budak itu membuat kesepakatan dengan Tuan Budak. Jika menang berturut-turut selama 40 tahun maka Tuan Budak akan membebaskannya dan malam ini adalah pertandingan terakhirnya jika menang. Xiao Yao heran bagaimana bisa dia menang berturut-turut selama 40 tahun? Fang Feng Bei memberitahu seperti dirinya yang bertahan dengan rubah ekor sembilan dan tidak pantang menyerah. Mendengar itu Xiao Yao pun langsung melihat pertarungannya. Budak itu terjatuh setelah menerima pukulan dan dia dibantingnya. Xiao Yao menyuruhnya bangkit dan memberinya semangat. Akhirnya dia bangkit dan bertarung lagi sampai akhirnya kedua budak saling memukul dan keduanya terjatuh hingga tidak sadarkan diri. Penonton di sana sebagian langsung pulang, namun Xiao Yao menyemangatinya dan menyuruhnya bangun karena sudah 40 tahun menunggu dan dirinya akan bebas. Penonton yang mendengar teriakan Xiao Yao juga akhirnya ikut menyemangati dan membuat budak itu bangun. Melihat itu Xiao Yao senang dan langsung memeluk Fang Feng Bei. Saat sudah di luar, budak yang menang itu menghampiri mereka berdua dan berterima kasih karena menyemangatinya dan ingat dulu pernah memeluknya. Dia memberitahu kalau sudah bebas dan meminta ke Fang Feng Bei untuk ikut dengannya. Namun Fang Feng Bei beralasan tidak membutuhkan orang. Kemudian Xiao Yao bertanya namanya dan memberi nama baru kepadanya dan memberitahu tidak perlu malu dengan telinganya yang tidak ada. Dan saat Xiao Yao bertanya ingin kemana, pria itu ingin melihat lautan. Xiao Yao memberitahu setelah melihat lautan dan tidak ada tujuan menyuruhnya pergi ke puncak gunung Chenrom dan menemui orang yang bernama Qiang Suan karena nanti akan memberinya pekerjaan dan bilang kalau Xiao Yao yang mengirimnya, Xiao Yao memberikan uang yang didapat taruhan kepadanya untuk pergi ke lautan dan budak itu meninggalkannya. Saat itu Xiao Yao bersedih dan Fang Feng Bei bertanya kalau dia sudah pergi kenapa masih bingung. Kemudian Xiao Yao mengatakan andai dulu siang liu melarikan diri dari arena kematian, jika yang menyelamatkan adalah dirinya itu akan bagus dan dengan menangis Xiao Yao memberitahu jika menyelamatkannya, akan membiarkan selamanya menjadi Fang Feng Bei, tidak berhutang budi pada siapapun, tanpa tanggung jawab, moralitas atau tugas. Mendengar itu Fang Feng Bei ingin menyentuh wajahnya namun mengurungkannya dan mengatakan kalau Xiao Yao tidak layak menyelamatkannya. Xiao Yao beranggapan kalau tidak mengatakan kalau Hong Jiang yang dulu menyelamatkannya bukan orang baik, namun Xiao Yao ingin Fang Feng Bei terlahir terbang bebas seperti burung, mendengar itu Fang Feng Bei marah dan menyuruhnya diam dan matanya berubah menjadi merah. Tiba-tiba Tusan Jing ada di sana, Fang Feng Bei bertanya ke Tusan Jing kenapa ingin membatalkan pernikahan apa adiknya tidak cukup baik, di saat Tusan Jing ingin menjawab, Xiao Yao langsung mengajaknya pergi dan membuat Fang Feng Bei terlihat memikirkan sesuatu. Tusan Jing bertanya apa dirinya akan meninggalkannya, mendengar itu Xiao Yao berbalik dan memberitahu kalau tidak akan meninggalkannya, Xiao Yao berpikir saat Tusan Jing menjadi kepala Tusan, mereka berada di persimpangan jalan dan akan menempuh jalan yang berbeda, tapi sekarang tidak merasakannya bahkan seorang budak bisa bertahan selama 40 tahun untuk harapan yang begitu tipis, jadi kenapa harus menyerah, mendengar itu Tusan Jing tersenyum dan langsung memeluknya. Sementara itu Paman ke-7 memberitahu Paman ke-5 kalau Tusan Jing ingin membatalkan pernikahan dengan Fang Feng Yi Ying, dan pasti untuk Xiao Yao, keluarga Tusan akan mendukung Qiang Suan. Paman ke-5 juga menambahkan kalau Cisui Feng Long juga sudah di pihak Qiang Suan dan jika berhasil menjadi pemimpin klan kemudian di antara 4 klan besar, 3 di antaranya sudah ada di pihak Qiang Suan dan menganggap situasinya tidak menguntungkan bagi mereka. Mendengar itu Paman ke-5 memberitahu adiknya kalau saatnya menggunakan rencana yang dia tanam selama 40 tahun. Xiao Yao dan Tusan Jing datang ke kediaman Chen Rong, Xin Yu menemuinya dan memberitahu kalau kakaknya tidak akan menyambutnya tapi kenapa masih datang dan Tusan Jing menunggunya untuk mengusirnya. Mendengar itu Xin Yu mengajak Xiao Yao pergi. Feng Long dengan marah bilang kalau Tusan Jing masih punya nyali untuk datang dan langsung memukulnya. Tusan Jing memberitahu kalau bisa menerima 3 pukulannya. Namun kalau masih memukulnya lagi akan bertindak tidak sopan. Feng Long beranggapan kapan Tusan Jing sopan dan memukulnya lagi dan membuat mereka bertarung. Xin Yu memberitahu kalau roh kakaknya kuat bahkan 3 Tusan Jing pun tetap akan kalah. Namun Xiao Yao beranggapan kalau mereka akan baik-baik saja dan tidak akan mati. Namun melihat kursi dan barang-barang patah, Xin Yu ragu untuk itu dan Xiao Yao bilang kalau salah satu dari mereka akan berbaring beberapa bulan. Mereka berhenti bertarung dan Feng Long bercerita saat kecil sangat iri dengan Tusan Ho. Karena di saat dirinya memukulnya ada saudaranya yang mati-matian membelanya dan berandai-andai punya saudara laki-laki yang berjuang untuknya. Namun suatu hari bibi tiba-tiba menyuruh bergaul dengan Tusan Jing seperti saudara kandung dan menyadari kalau Tusan Jing saudara sepupu dari lama dan bisa menjadi saudara yang baik. Feng Long memberitahu bukan marah karena Tusan Jing mencuri Xiao Yao, namun tidak menganggapnya sebagai saudara laki-laki karena tidak memberitahunya dari awal. Tusan Jing langsung menjawab kalau sebenarnya dirinya jatuh cinta pada Xiao Yao saat dia belum menjadi Xiao Yao dan tidak tahu cara memberitahunya. Tusan Jing berpikir kalau dirinya selalu bertentangan dan merasa Feng Long dan Fang Fengbei pilihan yang lebih baik darinya. Tidak peduli siapa di antara kalian yang dekat dengan Xiao Yao, Tusan Jing berpikir lebih baik daripada bersamanya. Feng Long ingin tahu kalau Tusan Jing jatuh cinta padanya sebelum menjadi Xiao Yao dan apa artinya dan Tusan Jing mengaku mengenal Xiao Yao saat mengembara di dunia fana dan membuat Feng Long sudah membodohinya selama ini. Tusan Jing bingung apa yang dirasakannya saat Feng Long berusaha menyenangkan Xiao Yao dan bagaimana ingin bercerita. Feng Long mengatakan kalau memang pantas mendapatkannya, kemudian mereka berdiri dan Tusan Jing menyuruh memukulnya kalau merasa tidak senang. Feng Long beranggapan kalau memberitahu orang dirinya memukul keluarga Tusan, tidak ada yang percaya. Kemudian Xiao Yao mengobati mereka berdua dan menyembuhkannya dengan obatnya dan saat Xiao Yao mengobati Tusan Jing, Xin Yu menggodanya karena masih malu-malu. Mendengar itu Tusan Jing juga menggoda Xin Yu dengan bertanya ke Feng Long kenapa tidak mengundang Qiang Suan dan membuat Xin Yu juga malu. Tiba-tiba Qiang Suan datang dan beranggapan kalau mereka mampu karena yang satu sudah menjadi kepala klan dan yang lainnya calon kepala klan, tetapi tidak peduli dengan prioritas dengan bertanya apa tidak berniat melihat orang lagi. Mendengar itu Tusan Jing bilang apa dirinya bukan orang dan membuat mereka tertawa. Kemudian Xiao Yao mengajak Xin Yu mengobrol di tempat lain karena mereka akan mendiskusikan hal lain. Tiba-tiba Li Rong Chang datang dengan memberi salam ke Qiang Suan. Qiang Suan mengaku mengetahui banyak tentang dirinya berkat Tusan Jing dan sekarang mendapat kesempatan bertemu. Li Rong Chang mengaku mendapat tekanan dari klan lain dan ingin Qiang Suan membimbinya. Qiang Suan akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan keinginannya. Mendengar itu Li Rong Chang berlutut berterima kasih dan akan menawarkan pejuangnya yang paling tangguh dan 500 ribu batu giyok dan juga sutra. Qiang Suan menyuruhnya bangun dan tidak akan lupa bantuannya dan Feng Long mengatakan kalau sekarang semua bersaudara. Siaoyao memberi tahu sejak dirinya kembali belum bertemu ayahnya dan sudah mengatakan ingin ke Haoling bertemu dengan ayahnya. Mendengar itu Tusan Jing meminta maaf tidak bisa menemaninya karena mendapat sepucuk surat tentang kabar neneknya yang kurang sehat. Siaoyao tidak begitu tahu tentang neneknya namun di Haoling ada buku tentang kedokteran dan pengobatan di Haoling. Mendengar itu Tusan Jing langsung memeluknya dan berterima kasih. Tapi Siaoyao beranggapan belum melakukan apa-apa dan menurut Tusan Jing itu niatan yang bagus. Tusan Ho akhirnya mengerti kenapa Tusan Jing ingin membatalkan pernikahan dan langsung memberitahu Feng Feng Yiying kalau Tusan Jing menyukai putri Agung Haoling. Pantas dia menolaknya dan membuat kesal Feng Feng Yiying. Akhirnya Siaoyao pulang ke Haoling untuk bertemu dengan ayahnya dan saat ayahnya melihatnya, ayahnya sangat senang dan berpikir Siaoyao telah kehilangan beberapa berat badan. Kemudian Ahnian juga datang dengan malu-malu dan menyapanya apa tidak kehilangan anggota badannya. Siaoyao berterima kasih berkat 10.000 kalsedon yang diberikannya. Namun Ahnian mengaku hanya memberikan bekas makanan hewan roh piaraannya dan dengan bercanda menyebut Siaoyao tidak berguna. Karena diganggu orang dan menyuruhnya tinggal di Gunung Usen dan memastikan ke ayahnya agar tidak diganggu orang. Mendengar itu ayahnya juga menyuruh sementara tinggal di Gunung Usen. Sementara itu Siaoyao yang sudah menyelidiki memberitahu Kiang Suan kalau memang Chi Chen tinggal di sana dengan istrinya dan ada potret Chi Chen tapi tidak ada potret istrinya dan hanya tahu kalau Chi Chen pergi dengan Si Ling Heng. Mendengar itu Kiang Suan terkejut dan menyuruh Siaoyao pergi. Kiang Suan bertanya-tanya tentang Chi Chen dengan ibu Siaoyao. Kiang Suan kemudian menyuruh Sang pergi ke kota Sian secara rahasia untuk memberikan surat ke Jendral Ying Long dan tidak ada yang boleh membacanya. Saat pembangunan Ola Daming di Gunung Jenrong terlihat seorang mencurigakan tentu saja suruhan kedua pamannya yang sedang merencanakan sesuatu untuk menghancurkan fondasinya. Xin Yu datang ke Ola Daming dan memanggil Kiang Suan dan saat Kiang Suan menghampirinya Xin Yu melamut dirinya menikah dengan Kiang Suan dan membuat Kiang Suan bertanya. Xin Yu terkejut dan beralasan senang karena dirinya setelah Ola Daming dibangun, telah mengembangkan kekuatannya dan akhirnya setelah bertahun-tahun akan membuat ketenaran menurut Kiang Suan itu berkat dirinya dan juga Feng Long. Xin Yu menyalin catatan Raja Central Plains terdahulu yang memerintah dataran tengah dan mengaku ingin membantunya untuk memberikan semua ini sebagai hadiah. Namun menurut pelayannya hadiah dari Xin Yu hanya untuk menunjukkan cinta dan kesetiannya kepada Kiang Suan dan pasti akan senang mendapatkannya. Fang Feng Yiying bertanya ke Tusan Jing apa benar-benar membatalkan pernikahannya dengan memegang tangannya. Tusan Jing menggunakan energi rohnya untuk merobek bajunya dan bilang untuk menahan dirinya. Fang Feng Yiying menangis sudah bertahun-tahun di keluarga Tusan tapi tidak menghargainya dan akhirnya Fang Feng Yiying mengatakan menyerah. Mendengar itu Tusan Jing berterima kasih dan akan membayarnya. Tusan Jing langsung mengadu ke neneknya kalau Fang Feng Yiying setuju membatalkan pernikahan. Namun neneknya tidak percaya. Tiba-tiba pelayan memberitahu kalau Fang Feng Yiying bunuh diri. Pelayannya mengatakan untung tepat waktu menemukannya dan berhasil mengeluarkan racunnya. Mendengar itu neneknya melihat Tusan Jing dan membela Fang Feng Yiying kalau bertahun-tahun sudah mengurus keluarga Tusan tanpa mengeluh dan apa yang dikakukannya sehingga Tusan Jing menginginkannya mati. Fang Feng Yiying tersadar dan memanggil neneknya untuk tidak menyalahkan Tusan Jing namun karena memang salahnya sendiri dan merasa tidak pantas untuknya. Neneknya meminta maaf ke Yiying kalau gagal mendidik cucunya dan mengatakan ke Tusan Jing untuk menebus kesalahannya untuk menjaga Yiying sampai sembuh dan terus berada di sisinya dan di saat Tusan Jing ingin menolak, neneknya menawarkan apa dirinya yang akan menjaga untuk menebus dosanya. Mendengar itu Tusan Jing terpaksa menuruti neneknya. Sementara itu Xiao Yao tengah membaca buku obat dan membuat ayahnya mendatanginya kenapa sampai mengunci diri sendiri untuk membaca buku obat. Xiao Yao memberitahu kalau nenek Tusan Jing sakit dan ingin merawatnya. Di Gunung Chenrong Aula Daming yang sudah dibangun sudah selesai dan upacara untuk peresmian akan dilakukan. Feng Long heran kenapa Tusan Jing tidak datang di acara penting ini dan saat Qiang Xuan memohon doa tiba-tiba Aula Daming runtuh dan membuatnya terkejut. Keruntuhan Aula itu dimanfaatkan Paman kelima dan ketujuh untuk melaporkannya ke Raja Xian dengan memprovokasi ayahnya. Dan saat ayahnya meminta sarannya, Raja kelima berpikir kalau klan mencurigai Qiang Xuan melakukan penggelapan dan meminta komisaris untuk memeriksanya untuk mendapatkan kebenaran dan akan membersihkan namanya jika benar dia niaya. Mendengar itu Raja Xian menyuruh melanjutkan. Berita itu sampai ke Haoling dan Rousseau memberitahu Raja Haoling kalau keluarga Fan dan keluarga Zheng terus menyebarkan desas-desus tentang Qiang Xuan yang melakukan penggelapan uang. Chen Rongyi ingin mendamaikan mereka namun melihat semua orang marah. Chen Rongyi akhirnya melapor ke Raja Xian. Bahkan Raja Xian menerima saran Deyan untuk mengirim komisaris memeriksanya langsung. Menurut Raja Haoling Qiang Xuan saat ini harus mengandalkan diri sendiri. Rousseau mengingatkan Raja Haoling jika sampai Qiang Xuan gagal untuk mengarahkan melalui ini. Kekuatannya yang mapan di Central Pines akan hancur. Jika Qiang Xuan diusir di dataran tengah maka dirinya akan kembali ke kota Xian. Namun kedua pamannya tidak akan memberi kesempatan ini dan bertanya ke gurunya apa akan membiarkan ini. Raja Haoling beranggapan sudah mengajarinya semua yang diajarkan padanya. Jintian Xingchen diundang Raja Haoling untuk membuatkan busur dan anak panah untuk Xiao Yao dan langsung bertemu dengan Xiao Yao. Dan saat melihat tangan Xiao Yao, Jintian Xingchen terkejut karena tangannya keras dan Xiao Yao beralasan memanak memang untuk membunuh orang. Jadi bekerja keras dan membuat Jintian tersenyum karena berpikir hanya untuk bersenang-senang. Kemudian Jintian bertanya apa ada persyaratan untuk bentuk atau warnanya dan Xiao Yao hanya ingin satu, yaitu mematikan. Jintian berpikir kalau Xiao Yao cukup ahli dan dia memberitahu kalau punya senjata yang terbuat dari materi-materi langka yang dikumpulkan di dunia dan tidak tahu bagaimana orang itu bisa mengumpulkannya dan bercerita saat orang itu datang dan memberikannya senjata yang dibuatnya selama puluhan tahun. Orang itu bilang sudah tidak membutuhkannya lagi, padahal busur itu adalah karya terbaiknya. Jintian langsung memperlihatkan busurnya ke Xiao Yao dan saat Xiao Yao melihatnya, dirinya mengaku kalau memang busur yang bagus. Jintian beranggapan kalau itu busur terbaik yang pernah dibuat dalam hidupnya, namun ada persyaratan khusus untuk busur itu karena harus dijinakan dengan darah dari iblis kepala sembilan yang ada di Dahuang yaitu Xiang Liu. Namun dia sangat sulit ditemukan, mendengar itu Xiao Yao bilang pantas tidak ada yang menginginkannya. Jintian percaya kalau Xiao Yao bisa menemukan jalan karena dirinya putri Hao Ling dan meyakinkan kalau busur itu legendaris dan Xiao Yao menerima busur itu. Yu Jiang melapor telah menemukan penyebab keruntuhan dan menjelaskan ke Qiang Suan kalau lengkungan embernya pecah. Qiang Suan menyebutkan kalau lengkungan embernya terbuat dari kunwut yang padat bagaimana bisa pecah. Yu Jiang menemukan semut putih yang sengaja ditaruh di sana untuk memakan kunwut itu dan menemukan tersangka dan menyuruh orang menangkapnya. Namun tiba-tiba pengawal memberitahu kalau tukang kayu ditemukan bunuh diri di rumahnya. Mendengar itu Qiang Suan telah kehilangan saksi kunci. Pengawalnya juga memberitahu kalau komisaris sudah tiba di Ziyi dan saat Qiang Suan mengetahui kalau itu adalah Yu Eliang, Qiang Suan berpikir kalau datang ke Central Plains untuk istana runtuh dan tidak mengharapkannya dan akan dikeluarkan karena alasan yang sama. Xiao Yao menyuruh pelayan untuk mengirim obat langka dan ramuan ke Gunung Chenrong. Kemudian Ahnian memberitahu ada masalah dengan Qiang Suan kalau Aula Daming runtuh dan Raja Xian mengirim musuh besar Suan yaitu Yu Eliang untuk melihatnya. Yu Eliang pasti akan mengambil serangan mematikan sekarang. Mendengar itu Xiao Yao menyuruh pelayannya segera berkemas. Ahnian ingin ikut dengan Xiao Yao? Mendengar itu Xiao Yao menyuruhnya duduk dan mengatakan kalau ayah sedang mencarikan suami apa sudah memilihnya. Ahnian memberitahu kalau mereka semua tidak sebanding dengan Qiang Suan. Xiao Yao menjelaskan ke Ahnian kalau Qiang Suan memang populer di kalangan wanita apalagi sekarang sedang bersama dengan Chenrong Xin Yu. Menurut Xiao Yao jika menikah dengan wanita bisa menghindari konflik dan menyelamatkan ratusan penjaga dan menghindari perang. Menurut Ahnian apa yang akan dilakukannya? Xiao Yao menyuruh Ahnian untuk melupakannya dan membiarkan ayahnya mencarikan suami yang baik di Haolin. Namun Ahnian mengaku mencoba melupakannya selama 40 tahun ini tapi tidak bisa dan dengan menangis Ahnian ingin Xiao Yao membantunya karena selain ayah dan ibunya hanya Xiao Yao yang bisa membantunya. Sang kembali dengan membawa pesan dari Jendral Ying Long dan saat Qiang Suan membacanya, Qiang Suan terkejut dan langsung membakar surat itu. Sang bertanya apa yang tertulis di sana, Qiang Suan tertunduk lesu dan mengatakan kalau harus tinggal di Central Plains untuk Xiao Yao. Feng Long meminta bantuan Li Rongchang untuk mencari tusanjing dan ternyata dia ada di kasinonya sedang bersembunyi dan mabuk. Qiang Suan membangunkannya dengan air untuk membuatnya sadar, Feng Long memberitahu kalau sedang mencarinya dan tusanjing bertanya di mana lokasi Xiao Yao dan Qiang Suan memberitahu kalau mengunjungi ayahnya dan belum kembali. Tusanjing bertanya kenapa mencarinya dan Qiang Suan menyuruhnya mengganti bajunya dan meminta maaf karena memakai cara ekstrim untuk membangunkannya. Yue Liang menyuruh semua pasukannya memeriksa dan mencari sesuatu, Yue Liang memberitahu tidak mengharapkan itu, namun karena ini perintah raja, jadi dirinya tidak memihak dan akan membersihkan namanya. Pasukannya menemukan buku rekening dan Yue Liang akan memeriksanya secara menyeluruh dan membawa semua berkasnya. Yu Jian bertanya ke Qiang Suan apa akunnya itu baik-baik saja dan menurut Qiang Suan Yue Liang tidak akan menemukan apa-apa karena tusanjing memasak buku itu namun jika kakek memutuskan memeriksanya secara menyeluruh, tentara rahasianya akan terungkap suatu hari nanti. Kemudian Xiao Xiao memberi kabar kalau Tuan Putri kembali. Xiao Yao datang bersama Ahnian dan saat Qiang Suan ingin memberinya mantel, Qiang Suan bingung dan Xiao Yao datang ke Xiao Xiao yang membawa mantel dan akhirnya Qiang Suan memberikannya ke Ahnian. Ahnian meminta maaf atas kesalahannya karena tidak tahu dan bertanya apa marah padanya. Xiao Yao bertanya apakah keknya mengirim orang untuk memeriksanya dan Qiang Suan menyuruhnya jangan khawatir karena sudah diselidiki. Xiao Yao mengirim pesan dan menyuruh pelayan untuk memberikan ke ayahnya. Xiao Yao bertekad untuk membantu Qiang Suan tinggal di sentral pelayan dengan segala cara. Saat pelayannya bertanya apa dirinya takut klan di sini akan bersikap keras kepada Qiang Suan, Xiao Yao mengaku tidak takut tapi cuma khawatir. Raja Haoling langsung membaca surat yang dikirim Xiao Yao dan Rusou memberitahu kalau Yue Liang pasti menyelidiki yang bertentangan dengan Qiang Suan. Raja Haoling mengaku tidak ada yang bisa dilakukan untuknya namun Raja Haoling memberitahu Rusou kalau dirinya harus mengerti kalau tidak berusaha menyelamatkannya, tapi meningkatkan momentumnya, dan untuk mendongkrak momentumnya harus menunggu momen yang tepat. Rusou bertanya bagaimana kalau tidak ada momentum yang tepat untuk menyelamatkannya, Raja Haoling yakin sangat mungkin. Tetapi ini adalah mematikan dan bahaya untuk jalan menuju tahta. Xiao Yao mencari Fang Fengbei dan memberikan obat dan juga racun halus yang dibuatnya di istana Haoling dan Fang Fengbei langsung mengambilnya. Kemudian Xiao Yao mengambil busur dan memberitahu kalau dia mendapatkannya dari keluarga Jintian dan meminta pendapat Fang Fengbei. Dan menurut Fang Fengbei tidak buruk tapi Xiao Yao mengaku belum menjinakkannya dan hanya 20% mengeluarkan potensinya dan butuh darahnya 3 tetes untuk mengklaim senjata. Fang Fengbei bertanya kenapa harus membantunya tanpa alasan sama sekali. Fang Fengbei mengeluarkan darah dan menerbangkannya menjadikan burung dan menyuruh mendapatkannya sendiri tanpa bantuannya. Melihat itu Xiao Yao langsung memanah darah itu dan langsung mengenainya. Xiao Yao berhasil mengaktifkan busur itu saat darahnya masuk ke busurnya dan menyatu dengan tangannya hingga membuat Xiao Yao senang. Fang Fengbei menyindirnya telah meminta darahnya bukankah harus membayar dengan darahnya juga. Mendengar itu Xiao Yao langsung mengulurkan tangannya, namun Fang Fengbei beralasan kalau tidak membutuhkannya sekarang. Fang Fengbei mengingatkan jika membunuh orang harus lebih ganas dan Xiao Yao ingin menerapkan racun kepada mereka dengan sekali tembak dan tidak ada yang bisa bertahan dan membuat Fang Fengbei tersenyum. Fang Fengbei memberinya selamat karena sudah menguasai memanah dan tidak perlu belajar darinya lagi. Xiao Yao terdiam dan membuat Fang Fengbei bertanya apanggan meninggalkannya. Mendengar itu Xiao Yao berterima kasih padanya. Fang Fengbei menyebut kalau ini kahlian eksklusif keluarga Fang Feng jadi tidak masalah mengajarinya dan sudah memberitahu kalau sebelumnya dirinya mengajari memanah dengan membayarnya bermain dengannya dan dirinya mengaku kehilangan waktu dan harus membayarnya dengan waktu dan menyebut ini perdagangan yang adil. Fang Fengbei bertanya apa ingin mengambil keuntungan darinya. Xiao Yao menyebut kalau dirinya memiliki sembilan kepala jadi tidak bisa memanfaatkannya dan mengaku senang dengan perdagangan yang adil. Kemudian Fang Fengbei berpamitan ingin pergi. Xiao Yao menghampiri Qiang Suan dan memberitahu kalau mendengar Yue Liang sudah memeriksa akun berulang kali tapi tidak menemukan apa-apa. Mendengar itu Qiang Suan tersenyum dan menurutnya harus berterima kasih ke Tusan Jing karena secara pribadi sudah memilah-milah akun. Bahkan jika mencari kesalahan yang dibuat kepala Tusan juga tidak akan mudah. Menurut Xiao Yao meskipun Yue Liang tidak menemukan bukti penggelapan, namun dia tidak akan melepaskannya. Qiang Suan mengaku hanya khawatir jika Yue Liang mengikuti petunjuk dan mencari tahu hal-hal lain. Xiao Yao kemudian ingin melakukan perjalanan ke Bukit Qingqiu karena berjanji akan mengobati Nenek Tusan Jing yang sedang sakit dan menemukan metode yang tepat dan mungkin akan berhasil karena sudah membaca buku obat saat di Haoling. Qiang Suan mengaku kalau ini kesalahannya, kalau bukan karena dirinya mungkin sudah menikahkan Xiao Yao dan Jing, namun di situasi yang sekarang, Miu-nya besar Tusan pasti akan keberatan, Xiao Yao beranggapan kalau ingin mengobati karena punya kemampuan, bukan untuk menyenangkannya dan tidak berharap Neneknya setuju Tusan Jing menikah dengannya. Qiang Suan memperbolehkannya dan menyuruhnya pulang lebih awal. Xiao Yao menemui Tusan Jing, melihat Xiao Yao ada di sana, Tusan Jing ingin memeluknya, namun dia menahannya. Xiao Yao meminta untuk mengatakan yang baik tentang Qiang Suan di depan mereka karena hubungan keluarganya dan sentral pelain sangat dekat. Tusan Jing mengaku tinggal di Ziyi untuk membantu Qiang Suan dan berusaha keras dan Xiao Yao berterima kasih dan langsung menciumnya. Tusan Jing mengaku dirinya bukan orang baik, Xiao Yao memeluknya dan menurut Xiao Yao kalau Tusan Jing bukan orang baik maka di dunia ini tidak ada orang baik. Kemudian pelayannya memberitahu kalau kotak obat sudah siap dan Xiao Yao mengajak berangkat ke Bukit Qingqiu. Yui Liang diberitahu kalau tidak ada yang salah dengan akun Qiang Suan tapi tidak menemukannya dan sudah ada yang membela Qiang Suan di pengadilan. Menurut Yui Liang itu pasti Yinglong dan membuatnya kesal dan akan menyelesaikan skor dengannya setelah mengalahkan Qiang Suan. Kemudian pengawalnya memberitahu kalau Fan Zhang mengetahui rahasia tentang Qiang Suan dan ingin bertemu dengannya, mendengar itu Yui Liang tertarik. Fan Zhang menceritakan semuanya kalau tidak ada kepalsuan dan menyuruh mengirim orang untuk kesana namun Yui Liang ingin pergi sendiri kesana. Xiao Yao mencoba mengobati neneknya dan mengeluarkan obatnya dari botol dan menaruhnya di kepalanya dan Xiao Yao mengaku berhasil. Namun Xiao Yao menjelaskan kalau obatnya tidak bisa menyembuhkan penyakitnya tapi bisa memperpanjang hidupnya selama dua atau tiga tahun. Tu San Hou langsung bertanya bagaimana keadaannya dan neneknya memberitahu kalau jauh lebih baik dan berterima kasih ke Xiao Yao. Melihat itu Fang Feng Yiying berpura-pura sakit dan membuat neneknya yang melihatnya bertanya. Fang Feng Yiying mengaku sedikit pusing dan Xiao Yao ingin melihatnya dengan memeriksa nadinya. Fang Feng Yiying bertanya kesehatannya bagaimana dan Xiao Yao memberitahu kalau Fang Feng Yiying hamil. Tusan Jing terkejut dan Fang Feng Yiying langsung meminta maaf ke neneknya kalau bukan kesalahan Jing dan mengaku ini bayi Jing. Xiao Yao langsung melihat Tusan Jing dan berbicara ke dalam hatinya akan percaya padanya jika menggelengkan kepala. Tusan Jing menangis dan hanya terdiam. Fang Feng Yiying memohon pada Xiao Yao ingin melahirkan anaknya dan Xiao Yao beranggapan kenapa memohon kepadanya. Fang Feng Yiying ingin tahu kesehatan anaknya dan apa akan melahirkan dengan aman. Dan menurut Xiao Yao semuanya stabil, bebas dari penyakit, jadi dipastikan aman. Mendengar itu Fang Feng Yiying berterima kasih. Kemudian Xiao Yao meninggalkan Tusan Jing dengan tersenyum dan berbalut kesedihan. Tusan Jing langsung mendatangi Xiao Yao dan ingin mengatakan sesuatu. Saat itu Tusan Jing tiba-tiba tidur dengan Fang Feng Yiying dan saat dirinya tersadar dan melihat tidur dengan Fang Feng Yiying. Langsung pergi namun Fang Feng Yiying memanggilnya dan membuat Tusan Jing mengeluarkan senjata dan mengarahkan ke lehernya. Fang Feng Yiying mengaku hanya ingin menjadi istrinya dan menyuruh membunuhnya jika dirinya salah. Tusan Jing mendekatkan pedangnya hingga mengeluarkan darah dan membuat Tusan Jing langsung pergi. Xiao Yao beranggapan kalau sudah ikut dengannya namun tidak mengetahui obat nafsu yang diberi Fang Feng Yiying. Namun Tusan Jing mengaku kalau dirinya diberi sup oleh neneknya. Tusan Jing menangis dan meminta maaf. Namun Xiao Yao mengatakan tidak membencinya dan bilang sekarang dirinya dan Tusan Jing hubungannya sudah berakhir dan mulai sekarang menganggapnya orang asing dengan memberikan pilihkan pemberiannya. Ah Nian yang melihat Xiao Yao kembali langsung menyapanya dan mengeluh kalau Qiang Suan terlalu sibuk dan saat ingin membantunya. Dia selalu menepisnya dan menganggapnya seperti anak kecil. Ah Nian ingin Xiao Yao membantunya dengan memegang tangannya namun Xiao Yao hanya terdiam. Qiang Suan menyuruh melepaskannya dan tiba-tiba Xiao Yao muntah darah dan membuat Qiang Suan menyuruh memanggil Tabib. Tabib memberitahu kalau putri terlalu patah hati dan membuat menekan dan melukai meridian hatinya. Darah yang baru saja dia keluarkan berasal dari derak nasi jantungnya. Sebenarnya bermanfaat untuk memuntahkannya dan Tabib menyuruh putri istirahat dan tetap tenang. Ah Nian bertanya ada apa dengannya kenapa orang sepertinya bisa bersedih. Mendengar itu Xiao Yao beranggapan kalau Ah Nian mengira dirinya tidak punya hati. Xiao Yao mengaku dirinya tidak bisa menangis dan sudah kalah. Qiang Suan duduk di sampingnya dan memberitahu kalau di depannya dirinya bisa tertawa dan tersenyum. Namun Xiao Yao mengaku baik-baik saja dan akan membaik setelah tidur dan menyuruh meninggalkannya. Qiang Suan menyuruh menyingkirkan bunga di kamar Xiao Yao dan memerintahkan barang yang berhubungan dengan keluarga Tusan tidak boleh berada di Istana Sijin. Tengah malam Xiao Yao terbangun dan Qiang Suan membantunya meminumkannya obat. Xiao Yao bertanya kenapa tinggal bersamanya. Qiang Suan mengaku bagaimana bisa dirinya tenang. Xiao Yao memberitahu baik-baik saja dan bukan masalah besar dan akan membaik dalam beberapa hari lagi. Mendengar itu Qiang Suan mengatakan berkali-kali ke dirinya sendiri kalau bukan masalah besar. Bunuh diri ibunya itu bukan masalah besar. Paman ingin membunuhnya itu bukan masalah besar. Qiang Suan memegang tangannya dan memberitahu jangan bersedih karena masih banyak pria yang lebih baik dari Tusan Jing di dunia ini. Xiao Yao memalingkan wajah dan mengaku tidak berduka karenanya. Qiang Suan menyuruhnya beristirahat dan setelah dirinya membaik akan mengajaknya dan juga Ah Nian menuruni gunung. Dan saat mau pergi, Xiao Yao memegang tangannya dan menyuruh untuk tetap tinggal di sana. Mendengar itu Qiang Suan akan selalu bersamanya. Yu Jiang melapor kalau sudah memberikan ucapan selamat ke King Kyu namun untuk pernikahan kepala Tusan. Tidak baik jika tidak hadir langsung karena di saat kritis ini, dirinya masih membutuhkan dukungan klan dari Central Plains dan tidak boleh mengasingkan keluarga Tusan. Qiang Suan tahu itu poin bagus namun Tusan Jing telah menyakiti Xiao Yao jadi walaupun masih butuh dukungannya, dirinya tidak bisa memaksakan bersikap baik padanya. Menurut Yu Jiang, Qiang Suan seharusnya tidak terlalu tidak rasional. Qiang Suan mengaku rasional, jika mereka tidak menggertak Xiao Yao, sudah dari dulu datang ke King Kyu membalikkan pernikahan ke pemakaman. Yu Jiang tidak setuju dan membuat Sang menyuruhnya keluar dan memberitahu kalau Yang Mulia mengenal baik mereka lebih dari siapapun namun Yang Mulia dengan Xiao Yao hanya memiliki satu sama lain. Tusan Jing berpakaian Yesiki dan hanya bersedih di bukit dan mengingat saat dirinya bersama Xiao Yao. Sementara itu Fan Zhang menuntun Yu Eliang ke tempat di mana Qiang Suan menyembunyikan pasukannya dan saat melihatnya, Yu Eliang menyuruh memanggil ahli formasi untuk memecahkannya. Mendengar ada yang memecahkan formasi, Xiao Yao langsung bergegas ingin melihatnya dan mengeluarkan busurnya. Feng Long berteriak kalau ini adalah makam Raja Chen Rong dan apa pikir Central Plains tidak mempunyai tenaga kerja. Yu Eliang bertanya apa merasa bersalah dan memberitahu kalau mengundang semua pemimpin klan untuk menjadi saksi. Di saat Xiao Yao ingin menembakkan panahnya, Qiang Suan menghampiri Yu Eliang menyuruhnya untuk menghentikannya. Kemudian formasi berhasil dipecahkan dan mengajak semua pemimpin klan untuk ikut dan melihatnya. Dan saat di dalam, pasukannya memberitahu Yu Eliang hanya altar yang ada di sini dan membuatnya tidak percaya dengan memegangnya. Feng Long kemudian bercerita karena sudah menemukannya, mengaku kalau disinilah dirinya memuja kakeknya. Chen Rong Yan Suan yang tewas dalam peperangan di Gunung Sun, tetapi tubuhnya hilang dan bahkan tidak memiliki kuburan. Karena patah hati, dirinya membangun altar ini untuk menyembahi dia tanpa memberitahu siapapun dan mengakui kesalahan dan menerima hukuman dari Raja Xi'an. Mereka akan mengakui kesalahan namun ingin minta penjelasan kenapa Yu Eliang menyusup ke makam Raja Chen Rong. Dan jika tidak memberi penjelasan mereka akan membuat petisi ke Raja Xi'an untuk membuat keputusan. Feng Zhang ingin menjelaskan namun Yu Eliang memukulnya karena ini semua gara-gara dia dan langsung pergi dari sana. Xiao Yao meminta maaf dan tidak tahu ini strateginya dan hampir merusak rencananya. Qi Yang Suan mengatakan jika ini bukan strateginya apakah bisa menembak Yu Eliang dari sana dan apatahu konsekuensinya membunuh Pangeran Xi'an. Mendengar itu Xiao Yao tahu namun tidak tahan melihat konsekuensi kehilangan dirinya dan Qi Yang Suan memeluknya. Pengawalnya memberi tahu kalau Yu Eliang menulis saran kalau runtuhnya Ola Daming karena Qi Yang Suan mengabaikan tugas dan meminta membebaskan Qi Yang Suan dan memilih orang untuk mengambil alih Gunung Chen Rong. Qi Yang Suan menyebut Yu Eliang cukup pintar dan Yu Jiang menyarankan untuk tidak kembali ke kota Xi'an karena nyawanya nanti akan dalam bahaya. Feng Long bertemu Qi Yang Suan di puncak dengan membawa kotak dan menyuruh melihat apa yang dia bawa. Ternyata itu salinan catatan mantan Raja Chen Rong terdahulu yang ditulis Xin Yu dan Qi Yang Suan beranggapan kalau Feng Long diam-diam membawanya ke sini. Feng Long mengaku berinisiatif membawanya karena Xin Yu pemalu. Qi Yang Suan bilang ini barang yang berharga harus dikirim di waktu yang tepat. Feng Long memberi tahu kalau selama menikahi Xin Yu, untuk sentral pelain dirinya akan menjadi salah satu dari mereka. Mereka tidak hanya mengomeli atas runtuhnya Daming Hall, namun juga pasti akan memohon ke Raja Xi'an atas namanya. Qi Yang Suan bertanya apa sudah mendiskusikan dengan Xin Yu, dan menurut Feng Long sudah jelas karena Xin Yu menaruh perasaan terhadapnya namun Qi Yang Suan ingin bertanya dulu pada Xin Yu. Feng Long menanyakan ke Xin Yu menikah dengan Qi Yang Suan, namun Xin Yu menolaknya dan mengaku memang menyukainya. Tapi di saat seperti ini jika dia tidak tinggal di Central Plains apa harus mengikutinya dan tinggal di jalanan. Mendengar itu Feng Long menyuruh membantunya. Qi Yang Suan mengaku sudah memikirkan proposalnya dan memikirkan dengan hati-hati namun dirinya bukan pasangan yang cocok untuk Xin Yu karena tidak mampu melindungi diri sendiri dan ingin melupakan tentang pernikahan tapi menghargai niat baiknya. Qi Yang Suan memberi tahu tentang lamaran pernikahan, punya saran lain. Siaoyao sedang bermain dengan Ah Nian dan saat Qi Yang Suan melihatnya, Qi Yang Suan teringat surat yang ditulis Jendral Ying Long kalau mendengar rumor anak Jendral Putri namun tidak tahu rinciannya, tapi semua orang tahu kalau Jendral Putri jatuh cinta dengan Qi Chen. Qi Yang Suan tersenyum melihat Siaoyao dan Ah Nian akrab dan berpikir jika suatu hari Siaoyao terbukti memang Putri Qi Chen selain dirinya tidak ada yang bisa melindunginya. Namun Qi Yang Suan hanya mementingkan kebahagiaan Siaoyao dan yang lain tidak masalah.